assalamualaikum salam rahayu teman-teman ini membuat kuah bakso untuk 20-30 porsi untuk resep bakso sudah saya share sebelum video ini nanti linknya saya sertakan di bawah ini ekonomis hanya 250 gram ayam ayam tanpa tulang kemudian airnya 10 liter ini kita buang-buang dulu ya putih-putih yang mengambang ini lalu kaldonya biar sedap tambahkan 2 buah wortel dan 10 siung bawang merah iris ya bawang merah segar ini kita akan rebus sampai empuk ini kalau teman-teman mau disesuaikan dengan yang ada di rumah diperbanyak dagingnya boleh banget lalu ini ada bumbu halus 100 gram bawang putih 100 gram bawang merah 1 bonggo daun seletri 2 batang daun bawang kemudian ada 10 sendok teh bawang putih goreng dan 10 sendok teh bawang merah goreng ini semuanya akan kita haluskan bersama-sama ya nah ini sudah mendidih ya wortelnya juga sudah mulai empuk kaldonya keluar ini kita buang dulu yang putih-putih menempel di panci nah setelah mendidih ngegolak seperti ini kita tambahkan dulu 10 sendok teh garam dan 2 sendok teh micin ya teman-teman karena dagingnya sedikit nah ini micinnya 2 sendok teh lalu masukkan 5 sendok teh lada bubuk kita aduk kita tes rasa dulu ya rasa asinnya masih cuk kurang dikit nanti kita tambah belakangan ini sudah masukkan bumbu yang tadi kita haluskan sambil kita aduk kita biarkan mendidih lalu terakhir taburi dengan 3 batang daun seledri 5 sendok teh kaldu bubuk ya juga bawang merah goreng ini bawang merah dan bawang putih gorengnya di luar dari yang kita haluskan tadi ya ini kita udah cobain kita tambahkan dulu 5 sendok teh kaldu bubuk nah rasa asinnya jangan terlalu kuat karena nanti pada saat sering-sering kita hangatkan dia makin lama airnya makin surut ya biar gak keasinan udah di tes rasa udah oke kita masukkan baksonya untuk resep baksonya ini buk menggunakan bakso ayam ya sudah buk share di video sebelumnya nah hasilnya seperti ini terlihat ya baksonya menul-menul kenyal rasanya sudah oke banget nah pada saat mau disajikan airnya ini harus panas ya kita taburi lagi dengan bawang merah goreng dan daun seledri kita sisihkan dulu kuah baksonya kita akan buat sambelnya maaf ini kameranya goyang 100 gram cabai rawit merah campur dengan 2 siung bawang putih goreng 1 per 8 sendok teh garam dan 100 ml air kita haluskan nah ini udah dihaluskan ya kita sisihkan sambelnya selain sambel kita memerlukan irisan daun seledri dan bawang merah goreng lalu juga kita memerlukan mie ya ini menggunakan bihun jagung biar tidak mudah hancur ini total 150an gitu ya kita rebus selama 2 sampai 3 menit hasilnya seperti ini angkat tiriskan nah udah dia langsung disajikan ya ini cukup ya resepnya untuk per 1 liter air itu untuk 3 ya 3 porsi jadi ini bisa untuk 25 sampai 30 porsi nah ini cocok banget buat teman-teman yang mau kumpul-kumpul keluarga menyajikan makanan yang hemat praktis dan nikmat tak lupa mbok minut mengucapkan selamat hari raya idul fitri untuk teman-teman yang merayakan mohon maaf lahir dan batin terima kasih Terima kasih.